halo halo guys ini aku nih rencana hari ini mau ngulang nih Bang aku punya supportnya wah supportnya tuh keras Bang banyak batunya banyak pondasi tapi ikannya gede-gede guys nah ini aku rekomendasikan nih buat kalian pakenya nih baja bintik nih guys baja bintik 7 mili ya ini buat medan bebatuan medan keras aman guys anti tumpul nih Bang yuk kita bikin dulu nih aku mau bikin sujennya nih guys kasih keplikannya dulu nih kita pakai mesin bubut ya kita pakai bp20 mil ini kita masuk ke proses peruntungan ya atau penirisan ya guys ini untuk sudutnya aku biasanya sih pakai di lima belas derajat banget nih kubutnya lima belas derajat sebuah Terima kasih telah menonton Ini guys Ini kalau untuk sudut 15 derajat Penggunaan mesin bubur Nanti untuk hasilnya akan kurang lebihnya Seperti ini ya bang Ini aku lihat kita copotin dulu aja nih Akan bisa tahu nih Ini masih utuh ya Jadi belum aku potong Baca bintiknya Nah ini hasil penirusan Baca bintik 7 mili dengan mesin bubur Sudut 15 derajat Sudutnya 15 derajat Nah ini untuk proses selanjutnya Ini kita tinggal potong Kita inginkan untuk kepalanya berapa cm Lalu kita bur Nah ini nanti untuk hasil jadinya Udah seperti ini ya Yang ini udah dibur dan disambung rugi Jadi kasih roh juga Nah yuk kita langsung uji Coba aja dong produknya Kita coba ke Benda kerasnya nih guys Kita coba di luar Let's go Yo Oke guys ini aku udah di support Depan rumahku ya Ini kita mau ngetes aja nih Hasil dari karyasi Baca bintik ini guys Supportnya agak jauh dari rumah sih Soalnya nanti aja Kita bikin konten bulannya Ini kemarin kita udah bikin konten Masih ini ya Passer stainless Ini kita copot Dulu Nah ini aku kasih tau ya Fungsi lain dari ruid Ini fungsinya bisa buat Motong senar nih guys Ini tips Salah satu tips Buat kalian ya Jadi kalian gak perlu Bawa alat potong nih Nah Jadi tinggal kalian goreskan Ke bagian ruidnya Itu buat bisa Motong senarnya Nah ini untuk ngikutnya Aku biasanya sih Pake simpulnya Unique Note nih bang Nah ini bisa kalian cek Di google ya Unique Note itu Universal Note nih Jadi multifungsi Ini caranya Seperti ini Kalian bikin double Seperti ini Ini kalian double Terus kalian lingkarkan Kalian masukin nih Ke double nya tadi Sekitar 3 ya Minimal 3 kali Biar kuat 1 2 3 Kalau udah Nanti kalian tinggal Tarik aja nih Kalian kencengin Nah seperti ini Tinggal kalian turunin Nah Udah jadi nih Pasti kuat ya Ini biasanya Bisa dipake juga Buat simpul Kail pancing ya Paling sering ya Paling umum Ini kenop Oke Ini supportnya Kita targetnya Gak main-main Ini targetnya Pundasi Jadi untuk Pengaplikasian Bajar bintik ini Ini rekomendasikan Buat support yang Keras ya Bawahnya Pundasi Colcoran Atau Bebatuan Aku saranin Kalian Pake si Bajar bintik ini Oke Langsung aja Kita tes Kekuatannya Kekuatannya ya Targetnya Batu Bang Nah Targetnya Batu Batu Pundasi Tuh guys Nih Shot pertama Tadi udah Ini shot Kedua Tidak Ya Jaraknya Dekat ya Oke Yang shot Ketiga Nih Kita lihat Hasilnya nih Bang Aman Sentosa Ya Gak tumpul ya Jadi Bang Bajar bintik ini Tingkat kekerasannya Tinggi ya Dibandingkan sama Stainless Apalagi Paku Jadi ini Cocok banget Buat bulang Di spot-spot Yang Keras Bebatuan Atau banyak Pundas Itu cocok Ini Dijamin Buat Kedalaman Buat Longreng Juga Enak Untuk Idealnya Si Aku Saranin Kalian Pakai Bajar bintik Pasangannya Sama Karet 20-50 Agar Powernya Bisa Maksimal Oke Mudah Mudah Ada Sedikit Informasi Yang Bermanfaat Buat Kalian Bajar bintik Nih Mudah Milang Pasal Nih Ya Yuk Aku mau Bulang Dulu Sampai Ketemu Lagi Nanti Aku Bikin Konten Bulang Buat Kalian Wis Semudah Bajar bintik Langsung Amis Point Babun Dadah